Anda dengan kelas memungkinkan untuk menambahkan form dan dipanggil di form lain kelas ini Lihat, saya add form yang baru Saya panggil namanya Windows Form Anda bisa panggil di sini nanti Caranya bagaimana? Lihat, ini hanya untuk pembuktian dulu Saya pakai pembuktian terbalik Ini form 2 Nah, saya sekarang tetap kerja di form 1 Lihat, saya mau panggil form 2 Nah, biasanya kalau cara cepatnya Maksudnya cara cepat di sini di VB Anda langsung saja nulis gini Form 2 show Biasanya Tapi ada masalah Kenapa formnya ini nanti nggak bisa Maksudnya dipanggilin semua kalau formnya jadi seribu, gimana? Berarti form itu seribu show Anda bikin add komponen sampai seribu Nggak habisin memori lagi Nah, kenapa nggak melakukan seperti ini? Cara cepat ya Form Misalnya Menu Dua Ya, sama dengan Nama formnya sebut langsung Form 2 Ya, langsung saya sebut Lihat, lihat ya Ini saya gabung Lihat cepat Kita Baru kita show langsung Menu 2 Show Nah, kita bisa lihat Lihat hasilnya ya Maaf, saya salahkan ini kan fungsi ya Pakai tanda Tanda Petik Nih Form 2 ya New form 2 Ya Nanti akan saya jelaskan gini Ya, biar cepatnya Anda coba Anda dengan fungsi gini Anda bisa buat kayak gini Nih Ya Praktis ya Anda bikin seperti ini Ini tinggal Anda ganti menu 3 Menu 3 Menu 4 Menu 4 Praktis ya Kalau sampai 10 ribu menu pun Hang gak programnya Enggak, kan Coba Anda tambahin kayak tadi nih Caranya Add, add, add Abis bakal memorinya Ya Itu Tapi nanti itu Lebih jelasnya Akan saya jelaskan Di pelajaran Sehabis UTS Sekarang Anda cukup Ya Kita cukupkan Sampai sini dulu Anggap penjelasan saya Jadi nih Tenang aja Saya suruh ngetik Yang kasus ini Hanya untuk Pembuktian bahwa Kelebihan menggunakan kelas Adalah Kita akan banyak Menghemat memori Terima kasih telah menonton!